Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Biba Habits Kali ini aku mau nge-review salah satu produk makeup Makeupnya Produknya masih dari merek lokal Apakah itu? Itu pensil mata atau eyeliner Pensil merek lokal Tapi sebelum aku lanjut, aku mau ngingetin kalian Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu Terus aktifin lonceng notifikasinya Jadi biar selalu dapat pemberitahuan Setiap aku upload video terbaru Terus jangan lupa juga Klik tombol like-nya Dan jangan lupa share ke semua platform sosial media yang kalian punya Kalau ada yang mau kalian tanyain Boleh komen di comment box di bawah Nah lanjut aja ya Ini aku udah pake complexion Udah lengkap Pake foundation, liquid foundation, concealer, bedak tabur sama bedak padatnya Terus alisnya juga udah aku pake Dan pasang Nah sekarang Aku mau keluarin aja dulu Ini produknya ini Ini dia Eyeliner pensil dari Runny Yang Eyeliner pensil white-nya Aku mau nge-review yang white-nya Kenapa sih? Yang putih Aku juga udah punya sih beberapa warna Karena ini agak beda sedikit Nah nanti aku juga akan review juga Bikin review video review yang Warna yang lainnya Aku mau bikin yang warna putihnya dulu Karena kalau menurut aku eyeliner putih itu agak susah ya Susah-susah gampang nyarinya yang bagus Yang enak dipakenya Yang warnanya tuh bisa bener-bener keluar pas kita pake Dan yang putihnya tuh bener-bener putih Karena ada yang putihnya tuh malah jadinya tuh kayak Hambar Kayak gak keliatan Kayak gak pake eyeliner gitu Jadi kayak gitu lah Karena juga aku beli juga yang beberapa yang merek lokal Malah udah dioles berkali-kali Tetep gak keluar gitu warnanya Nah ini aku mau nge-review Yang si Runny-nya punya Yang dari Runny Terus-terus juga infonya adalah Ini aku udah Eh aku beli harganya itu Lumayan mahal juga ya Untuk produk lokal Sekitar Rp47.000 Rp45.000an Terus di diskon Jadi dapetnya sekitar Rp42.000an Gitu lah harganya Nah ini dia produknya Ada aku keluarin Dia pensil Warnanya biru Biru-blue-black gitu ya Terus Eh gak blue-black sih Warna biru lah Biru Ini dia diproduksi oleh Swan Stabilo Germany Untuk PT Multirona Anubra Tidu Arjo Indonesia Jadi matte in-nya matte in Germany Produknya tapi produk lokal Liner white Oke langsung aja Nah ini udah aku pake Sebenernya udah sekitar Satu minggu Tapi dia baru berkurangnya Segini Nah kita tes dulu Ini bekas yang kemarin Nah tiap Atau di semata Segini deh Sebelah kiri Nah ya Kita dengerin Kiri sama yang kanan Jadi Dia teksturnya tuh lunak gitu Eyeliner nya Dan Empuk Jadi pas kita aplikasiin Itu dia bener-bener langsung Langsung keluar Langsung pigmented gitu warnanya Dan langsung nempel Jadi cuma paling berapa kali Diulangin aja Sampai Dapetin warna yang bener-bener Kita Ini ketebalan warnanya Terus Juga karena dia empuk Jadi Nggak bikin sakit Pas diaplikasiin Ke kelopak mata kita Jadi itu bener-bener Apa ya Enak nyaman dipakenya Karena dia empuk itu Terus Udah gitu Nah pasang lagi Di mata yang sebelah kanan Kelihatan kan Jadi tuh Aku suka Suka juga Suka banget sih Sama si Eyeliner white nya Si Rani ini Soalnya warnanya tuh Bener-bener putihnya Bener-bener putih Kelihatan keluar gitu Bukan putihnya yang hambar Jadi pucet Kayak Apa ya Kayak Nggak keliatan pake Eyeliner putih Tapi Nah Ini Aku beli ini lagi Jadi aku Sekarang lagi suka lagi Jadi Jadi lagi suka lagi pake Eyeliner putih Gada-gada liat Vlognya Eh Youtubenya si Tashia Jadi aku terinspirasi buat Bikin look makeup looknya Ala-ala dia juga Jadi pake eyeliner putih Dulu sih emang aku juga suka ya Pake eyeliner putih Tapi tuh sempet yang Ya Gonta-ganti juga sih Akhirnya balik lagi ke Eyeliner hitam Atau nggak Silver Sekarang aku jadi Suka lagi pake eyeliner Warna putih Gara-gara Tashia Tashia Terus Nah sekarang Aku mau lanjut Sekali ya Bikin tutorial Makeupnya Aku mau Melesai makeup Aku pake Eyeshadow Oh ya Terus Apalagi ya Harganya memang sih Termasuk lumayan Pricey Untuk ukuran merek lokal Tapi Sangat worth it Sama kualitasnya Yang bener-bener Menurut aku tuh Bagus banget Karena dia bener-bener Pigmented Terus teksturnya lunak Lembut Jadi nggak bikin sakit Di mata Pas kita aplikasiin Dan udah gitu Dia juga termasuk Ini seminggu Belum ada aku raut Pensilnya Jadi Lumayan awet juga ya Padahal aku pake ceket Terus Dia nggak gampang luntur Dia waterproof Dan nggak luntur Walaupun kita udah wudu Kena air wudu Dia nggak meleber Kemana-mana Nggak luntur Itu yang aku suka juga Udah gitu Pas kita bersihin ya Saking dia bener-bener Pigmentednya Dan waterproofnya Itu pas dia udah dibersihin Pake Mistylar water Itu dia nggak langsung Nggak langsung hilang Jadi bener-bener harus Digosok Berkali-kali Itu pake minyak Dicampur minyak Oil cleansing Baru dia bener-bener bisa Hilang keangkat Jadi bener-bener Bagus banget deh Si Rani Eyeliner White Pencil ini Jadi Aku bener-bener Rekomen banget Ini Eyeliner Merk lokal Salah satu Merk lokal lagi Yang juga Bagus banget Gitu Oke Itu aja sih Aku mau lanjutin dulu Pake Eyeshadow Esa Maka favorit Aku dari Urban Decay Yang Naked 4 Aku mau yang Natural aja Aku pake warna ini aja Yang ini Ini coklat Coklat ngemet Kayak gitu Kucung sarang Jadi kalo ke kantor Udah satu layer aja sih Pake Eyeshadownya Karena alasan Untuk menghemat waktu Biar gak terlambat Biar gak terlambat Terus lanjut lagi Dipake Mascara Mascaranya aku pake Merek Blastoff Ini juga Merek lokal Yang mascara black Warna hitam Kayak gini Ini kalo untuk Daily Harian sih bagus Nanti aku juga akan Bikin reviewnya lah Dengan beberapa Merek-merek Lokal lainnya Mascara yang Merek lokal lainnya Yang recommended Menurut aku ya Ini gak aku jepit Dengan alasan Menghemat Waktu Udah mepet Banget ini Sekalian Aja Ala-ala get ready With me Ya kan Kalo cuman Pilihan Pensil Mata Doang Kayak Terlalu Monoton Ya kan guys Terus juga Menurut kalian Baru yang baru Nonton Channel aku ini Jangan lupa subscribe Klik tombol subscribe-nya ya Biar aku makin semangat Bikin Vlog review lainnya Tentang make up Skin care Dan juga tentang Cerita-cerita Kalau kalian juga punya pengalaman Boleh kalian Ceritain ke aku Yang mungkin juga relate Dengan pengalaman Cerita aku Di video-video aku Tentang kisah Cerita Tentang kajai band Solawat Tinggalnya juga ada yang Udah pernah Ngalamin Dan pernah Ngejalan Ngejalan Nanti aku juga akan bikin review Tersendirinya Ini dari Esa Ini aku akan Bikin reviewnya Lengkap sama Review Swatch Warna-warnanya juga Nah ini aku pake yang Warna Coral Fever Fever No.01 Tentang kisah Aku juga jadi suka Pake warna Ini Warna merah Gada-gada Lihat vlog Video Youtube Tasi dan Tasia Yang mereka Make up Berdua Nanti aku juga Rencana sih Mau bikin Video Make up Look Recreate Atasi Atasi Aku gak fan Sama mereka Berdua Tampilannya tuh Kayak jadinya tuh Gak plural gitu Ya Suka banget Ada yang gak kelihatan Kalau Kita pakein Baskon Karena gue biasanya Kalo pake Baskon Yang Cahir dari Lipton Kan ada ya Creamy Lipton Yang dari Emina Itu aku suka pakein Jadi Ember as on juga Itu sering Kayak medok gitu Keluarnya Warna Jadi Denha Gonjering Kayak kesannya Kurang natural Kalau ini Walaupun kebanyakan Dia tetap Akhirnya akan Menyatu Lanjut Aku mau pake Lipsticknya Lipstick favorit Juga Dari Revlon Yang Shadenya Gingerose 131 Untuk Kalau Ingin bikin Bloknya Yang Natural Aja Ya kan Yang Natural Terlaki Warna Itu Tetap Yang Agak Shining Terlaki Gak Kelihatan Pucet Bak Hell Terakhir Keuntungannya Adalah Highlighter Sedikit Biasa Ini favorit Juga Pake Single Eyeshadow Color Nyes Yang Warna 01 Gold Shimmer 02 Salah 02 Ini Ini Sudah Mau Habis Karena Saking Gue Pake Tiap Hari Cepit Cepit Bow Di Dagu Gue Lebih Suka Pake Tangan Kaya Jari Ya Brush Juga Brush Gue Juga Ilang Kalau Dimin Anak Yang Kecil Yang Yang Kecil Kalau Kalau Menyebal Kalau Anak Cowok Tukang Ngacak Ngacak Oke Ini Udah Jadi Ini Kampu Kampu Pake Eyeliner Putih Dari Rani Yang Eyeliner Pencil White Oke Sekian Aja Vlog Aku Kali Ini Semoga Kalian Apa Ya Bisa Dapat Referensi Buat Yang Lagi Nyari Eyeliner Pencil Warna Putih Yang Bagus Apa Mungkin Bisa Jadi Rekomendasi Buat Kalian Tapi Aku Saranin Buat Coba Si Eyeliner Pencil White Ini Karena Bagus Banget Dan Juga Ini Bukan Video Sponsor Ini Murni Pengalaman Atas Besarkan Pengalaman Pribadi Dan Opini Pribadi Pemakaian Aku Sendiri Pribadi Sekian Jangan Lupa Subscribe Buat Yang Subscribe Terus Aktifin Lonceng Notifikasinya Biar Langsung Dapat Pemberitahuan Setiap Aku Apot Video Terbaru Juga Jangan Lupa Tunggu Like Dan Kalau Ada Yang Mau Kalian Tanyain Boleh Comment Comment Di Bawah Terus Jangan Lupa Share Ke Semua Telefon Sosial Media Yang Kalian Punya See you on My next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Selalu Memberikan Nikmat Sehat Panjang Umur Dan Kelimpahan Rizki Buat Kalian Semua See you on My next Walk Bye